Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Berita hari ini Pelan Pembangunan Labuan 2030 tawar pelbagai pembangunan ekonomi kata Ismail Sabri Berita sepenuhnya Pelan Pembangunan Labuan 2030 mampu membawa pelbagai pembangunan ekonomi di Pulau Bebas Cukai ini kata Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob Beliau berkata pelan pembangunan yang dilancarkan pada 2018 itu telah dirangka merangkumi kepelbagaian pembangunan fizikal dan sektor ekonomi bagi memacu pembangunan ekonomi Labuan Pelan Pembangunan Labuan 2030 telah dirangka untuk memenuhi keperluan sektor ekonomi sedia ada dan bakal diwujudkan Beliau berkata lima halat tujuh yang dirangka dalam pelan pembangunan itu antara lain memberi fokus kepada pembangunan sektor perniagaan dan kewangan Labuan Sejajar dengan sumbangan pendapatan melalui penghutan cukai kepada negara daripada sektor ini Sektor pendidikan juga antara yang diberi perhatian dalam pelan pembangunan ini bagi memperkasakan pembangunan modal insan di sini katanya Ismail Sabri turut menyentuh isu bekalan air dan beliau berkata sebanyak lapan projek pemulihan penggantian pipe usang dan naik taraf loji rawatan air dilaksanakan pada tahun ini Kerajaan sedar kesulitan yang dihadapi rakyat di Labuan dan kerajaan sudah semestinya akan berbuat sesuatu demi kebajikan rakyat katanya Perdana Menteri berkata cadangan projek pembinaan kolej MRSM di Labuan telah lama diluluskan dan seharusnya boleh dilaksanakan berikutan tanah telah tersedia Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabriyakub ketika tiba pada majelis amanat jelajah keluarga Malaysia yang berlangsung di Dewan Convinson Ujana Keuangan Labuan hari ini Sekian laporan Terima kasih karena menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya